Proses evakuasi korban pesawat Sam Air yang jatuh di wilayah distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, hingga minggu sore masih belum dapat dilakukan. Selain medan yang sulit di perbukitan terjal, tim Sargabungan dan TNI juga terkendala cuaca. Raut kesedihan tak bisa disembunyikan keluarga korban pesawat Sam Air saat mendatangi pos antemortem bidok ke Spolda, Papua pada sering pagi. Pos antemortem ditujukan untuk mengumpulkan data kru yang nantinya akan dicocokkan dengan korban yang ditemukan. Sementara itu, hingga Senin siang evakuasi korban belum berhasil dilakukan. 6 orang tim Sargabungan TNI Polri yang sudah berada di sekitar lokasi masih terkendala medan tebing yang terjal, sehingga harus berjalan kaki, memutar tebing untuk mencapai titik jatuhnya pesawat. Nah, sampai sore tadi mereka sudah dipromosikan ke POSCO, mereka tidak bisa melanjutkan untuk merobos jalan, dikarenakan medan yang pertama cukup kulit sama jarak pandang tadi sore sudah semakin tipis. Tanya 10 meter jarak pandang karena kabut sudah turun di lokasi. Rencananya, saat tiba di titik pesawat terjatuh, tim Sar akan mengumpulkan korban dan membawa korban dengan sistem rappeling atau menggunakan tali karena helikopter tidak bisa mendarat akibat tebing yang curam. Sebelumnya, pesawat milik maskapa SMR, Jumat pekan lalu hilang kontak setelah 7 menit lepas landas dari Bandara Elelim, Kebupaten Yalimo, menuju ke Kampung Piyok, Distrik Welarek. Pesawat pun ditemukan jatuh setelah menabrak tebing. Rianto Naim laporkan dari Jayapura, Papua.